Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam kawan-kawan semua pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi perihal analisis uji validitas menggunakan metode konfirmatory vector analysis atau biasanya disingkat dengan CFA di program SPSS nah sebelum saya melakukan praktek di program SPSS alangkah baiknya kawan-kawan semua harus mengetahui tentang konsep dasar dalam uji validitas uji validitas bertujuan untuk mengetahui kevalitan angket kuesoner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari responden angket kuesoner penelitian dikatakan baik dan berkualitas apabila sudah terbukti validitas dan reliability tasnya nah ada beberapa cara untuk mendeteksi kevalitan angket kuesoner diantaranya yaitu yang pertama menggunakan uji validitas person yang kedua menggunakan uji validitas corrected item total correlation yang ketiga menggunakan uji validitas konfirmatory vector analysis atau biasanya disingkat dengan uji validitas cfa uji validitas konfirmatory vector analysis berfungsi untuk menguji apakah suatu indikator yang digunakan dapat mengkonfirmasikan sebuah konstruk atau sebuah variable nah jika masing-masing indikator merupakan indikator pengukur variable maka akan memiliki nilai faktor loading yang tinggi nah langsung saja saya akan menuju ke program SPSS disini saya menggunakan SPSS versi 23 dan di dalam video ini saya menggunakan 50 responden sedangkan untuk indikatornya saya menggunakan 12 indikator dari empat variable yaitu variable harga variable pelayanan variable produk kedua dan variable kepuasan nah tiap variable ini saya menggunakan tiga indikator nah selanjutnya saya akan melakukan uji validitas konfirmatory vector analysis atau uji validitas cfa untuk mengetahui apakah indikator yang digunakan dapat mengukur sebuah variable atau sebuah konstruk caranya kita bisa pilih menu analyze selanjutnya pilih dimensi reduction lalu pilih faktor nah disini sudah muncul kotak dialog ya kawankan semua pindahkan seluruh indikator ke kolom sebelah kanan atau ke kolom untuk menggunakan varipal untuk masuk Variables lalu pilih descriptif ceklist di bagian KMO dan Anti imax lalu pilih continue selanjutnya pilih rotation checklist pada vari max lalu pilih continue selanjutnya pilih opsi checklist di bagian surprise small coefficient nah disini muncul angka 10 angka 10 ini akan saya ganti dengan angka 50, di mana tujuannya untuk memunculkan nilai faktor loading di atas 0,50. Lalu pilih continue, selanjutnya pilih ok. Nah disini sudah muncul output SPSS, yaitu output vector analysis, di mana pada uji validitas confirmatory vector analysis, kawan-kawan semua bisa fokus pada tabel KMO and Bartlett test, lalu pada tabel anti-imax, selanjutnya pada tabel rotasi komponen metrik. Nah sebelum kita melakukan interpretasi pada ketiga tabel tersebut, alangkah baiknya kita harus mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji validitas confirmatory Vector Analysis. Yang pertama, jika nilai Kaiser-Meyer-Oikin Measure of Sampling Adequacy atau biasanya disingkat dengan KMO-MSA lebih besar dari 0,50, maka analisis faktor bisa dilakukan. Nah yang kedua, jika nilai anti-imax correlation lebih besar dari 0,50, maka berkesimpulan asumsi Measure of Sampling Adequacy atau MSA telah terpenuhi. Nah selanjutnya, yang ketiga, jika nilai faktor loading lebih besar dari 0,75, dengan N atau jumlah sampel sebanyak 50 responden, dan mengelompok dalam satu faktor, maka bisa disimpulkan bahwa indikator yang digunakan dalam variabel tersebut dinyatakan sudah valid. Nah mungkin sampai disini, kawan-kawan semua masih bingung dari mana saya mendapatkan angka sebesar 0,75. Nah disini ada perdoman nilai faktor loading menurut Haier, untuk jumlah sampel sebanyak 50 responden, nilai acuan faktor loading sebesar 0,75. Maka disini dalam kriteria pengujian uji validitas CFA, jika nilai faktor loading lebih besar dari 0,75, dan mengelompok dalam satu faktor, maka bisa disimpulkan bahwa indikator yang digunakan dalam variabel tersebut dinyatakan sudah valid. Nah selanjutnya, disini ada analisis output Uji Validitas Confirmatory Vector Analysis atau Uji Validitas CFA. Nah untuk output yang pertama yaitu tabel KMO and Bartlett Test. Output ini ya kawan-kawan semua. Pada output KMO and Bartlett Test, kawan-kawan semua bisa fokus pada nilai KMO MSA, yaitu sebesar 0,647. Nilai Kaiser-Meyer-Oikin Measure of Sampling AD-Hwesi atau KMO MSA sebesar 0,647. Nilai ini lebih besar dari 0,50. Maka bisa disimpulkan bahwa analisis faktor bisa dilakukan. Nah selanjutnya, untuk tabel output anti-imax matrix, kawan-kawan semua bisa fokus pada kolom anti-imax correlation, yang lebih tepatnya pada angka yang memiliki simbol huruf A. Nah disini, saya sudah membuatkan ringkasan atau analisis hasil output untuk anti-imax correlation. Disini untuk indikator pertama pada variable harga, memiliki nilai anti-imax correlation sebesar 0,722. Angka ini ya kawan-kawan semua. Sedangkan untuk indikator kedua pada variable harga, memiliki nilai anti-imax correlation sebesar 0,709. Nah angka ini. Lalu untuk indikator ketiga pada variable harga, memiliki nilai anti-imax correlation sebesar 0,696. Angka ini ya kawan-kawan semua. Sebentar akan saya perbesar. Nah selanjutnya, untuk indikator pertama pada variable pelayanan, memiliki nilai anti-imax correlation sebesar 0,677. Nah angka ini. Untuk indikator kedua variable pelayanan, memiliki nilai anti-imax correlation sebesar 0,643. Angka ini. Lalu untuk indikator ketiga pada variable pelayanan, memiliki nilai anti-imax correlation sebesar 0,583. Angka ini. Nah begitu juga selanjutnya sampai indikator ketiga variable kepuasan. Dimana memiliki anti-imax correlation sebesar 0,589. Nah setelah kita mengetahui nilai anti-imax correlation tiap indikator pada variable yang digunakan. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa asumsi measure of sampling adequacy atau asumsi MSA telah terpenuhi. Karena tiap indikator memiliki nilai anti-imax correlation lebih besar dari 0,50. Nah selanjutnya untuk tabel rotasi komponen matrix. Nah tabel ini. Pada tabel rotasi komponen matrix, kawan-kawan semua bisa fokus pada nilai faktor loading yang muncul. Apakah nilai tersebut mengelompok atau tidak. Nah disini saya akan kasih contoh untuk analisis outputnya pada variable harga. Nilai faktor loading pada ketiga indikator variable harga lebih besar dari 0,75. Maka bisa disimpulkan bahwa ketiga indikator dalam variable harga dinyatakan valid. Yang artinya ketiga indikator yang digunakan dapat mengukur sebuah variable. Karena nilai faktor loading yang diperoleh mengelompok dalam satu komponen atau satu faktor. Nah bisa dilihat disini pada indikator variable harga, nilai faktor loading mengelompok dalam komponen satu. Sedangkan untuk variable pelayanan, mengelompok pada komponen kedua. Lalu untuk variable product, mengelompok dalam komponen ketiga. Lalu yang terakhir untuk variable kepuasan, nilai faktor loading mengelompok pada komponen keempat. Maka bisa disimpulkan bahwa ketiga indikator yang digunakan tiap variable sudah valid dan mampu mengukur sebuah variable. Ya aku rasa cukup sekian penjelasan dan cara praktek bagaimana melakukan uji validitas konfirmatory vector analysis atau uji validitas CFA di program SPSS. Dan apabila kawan-kawan semua masih bingung perihal materi ini, kawan-kawan semua bisa berkomentar di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video-video di channel youtube saya. Ya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.